Kasus COVID-19 Kasus 7 Juli lalu, Indonesia mencatat jumlah kematian tertinggi 2069. Benar daerah istimewa Yogyakarta telah meminta penambahan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit hingga tingkat kabupaten. Rumah sakit umum pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mendirikan tenda darurat demi bisa menampung pasien COVID-19 yang terus bertambah. Tenda dibangun karena ruang tunggu poli-COVID tidak lagi mampu menampung banyaknya pasien yang datang. Kita semua pasti tahu gelombang kedua COVID-19 di tahun 2021 ini memang sudah berakhir. Namun ingatkah kita bahwa banyak sekali hal yang membuat kita harus tetap kuas pada? Akan adanya kondisi buruk di depan sana yang masih mungkin akan terjadi. Ingatkah kita bagaimana keterpurukan menghadapi gelombang kedua ini? Banyak dari keluarga kita yang akhirnya runtuh pertahanan tubuhnya. Banyak dari konsulen serta keluarga yang terkena. Banyak staff dan tenaga kependidikan yang terkena. Banyak residen yang terkena bahkan hingga dua kali. Dan kita yang notabene-nya ikut andil dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Namun saat itu benar-benar runtuh. Dimana ibu hamil banyak yang meninggal. Guru, sahabat, bapak kita harus ada yang gugur dalam melawan makhluk kecil yang lebih ganas di gelombang kedua ini. Hanya doa, harapan, dan kekuatan yang tersisa yang ada di dalam kita untuk menghadapi ini semua. Terima kasih telah menonton. Halo, sah. Iya, ini aku mau ke rumah sakit. Gimana, sahabat? Oh, yaudah istirahat dulu aja. Ini coba aku kasih tau KPS juga. Sama aku cari informasi ya. Ya, cepat sembuh ya, sahabat. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Halo, yaudah. Halo, yaudah. Halo, mbak. Izin menginfokan saat ini saya sedang batuk pilek, mbak. Sudah dua hari terakhir, mbak. Sudah lapor K3 belum? Izin belum lapor K3, mbak. Lapor K3 ya? Kamu berarti istirahat dulu, lapor K3. Ini berarti saya catat gejalamu apa. Nanti setelah ada hasil laporan dari K3, baru nanti kamu laporkan lagi. Oke, istirahat dulu ya. Baik, mbak. Terima kasih, mbak. Yuk. Halo. Gimana, Zid? Kabarnya baik? Iya, baik-baik aja. Ya, Alhamdulillah. Iya. Pasannya banyak? Banyak. Ya, tetap jagaannya ya. APD-nya jangan lupa cuci tangan, masker. Malam, iya. Ya, nanti malam kalau tempat banyak ke situ ya. Enggak, gak besar. Kalau mau makan di luar ya, iya nanti. Iya. Gak mau gak? Mau. Kasus Covid sedang meningkat lagi loh, hati-hati ya. Iya. Tapi ya, Pak. Ayah yakin Mbak Dita bisa menerli ini. Ada yang mau disampaikan gak? Tetap semangat ya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. G 할� Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bahkan mencapai 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan 1 bulan sebelumnya Banyaknya kasus tersebut juga berdampak kepada banyaknya aki yang ada akibat COVID-19 Di rumah sakit Sarjito sendiri sebanyak 29 aki telah terjadi akibat COVID-19 Akankah kita harus menghadapi gelombang ketiga? Tidakkah cukup bagi kita untuk menjadikan kasus kemarin sebagai pelajaran berharga buat kita? Edukasi kepada masyarakat baik mengenai penyakit ataupun pencegahan dengan penjagaan prokes serta peningkatan cakupan vaksinasi, menjaga kesehatan, dan kebersihan diri Jangan kendorkan prokes merupakan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk tetap terus bangkit melawan COVID-19 ini Sikap peduli dan disiplin kita akan menghindarkan kita dari gelombang ketiga COVID-19 Tahun ini, kami mempunyai versi-versi yang paling terburuk dari diri kita, tetapi juga yang paling kuat Terima kasih telah menonton!